Semuanya, saya gak mau tau ya, bedasin lagi semuanya itu sampai bersih. Enggak, enggak. Manusia berkeluh kesah adalah bukti kalau manusia itu lemah, butuh sandaran, dan tentunya pertolongan dari yang lebih kuat. Suri? Kamu kenapa? Capek saya, apa di rumah, mbak? Namun, beberapa orang memilih berkeluh kesah kepada sesama manusia. Bahkan ada juga yang mengeluhkan masalahnya di media sosial. Padahal, Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat sebaik-baiknya manusia berkeluh kesah dan mahal pemberi pertolongan. Berkeluh kesah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah dicontohkan oleh para nabi. Mulai dari keluh kesah Nabi Ayyub alaihissalam karena menderita sakit selama 17 tahun. Nabi Yunus alaihissalam saat di dalam perut ikan. Hingga keluh kesah Nabi Ayyub alaihissalam dia mendapatkan solusi yang terjadi malah mendapatkan masalah baru. Karena kita bisa melihat bahwa mereka yang tidak pandai dalam berkeluh kesah. Kita tahu semua orang perlu mendapatkan solusi setiap permasalahannya dan perlu tempat untuk berkeluh kesah, tempat mengadukan permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Sakit, salah satu ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Berkeluh kesah karena penyakit yang didirita tentunya sering kita lakukan. Ini juga yang terjadi pada kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Seperti apa kisah lengkapnya? Ujian sakit yang dialami Nabi Ayyub alaihissalam bukan hanya hitungan hari, minggu, ataupun bulan. Tapi hingga kurang lebih 17 tahun. Ya, selama itu Nabi Ayyub alaihissalam menderita penyakit kulit. Nabi Ayyub alaihissalam juga berkeluh kesah. Ketika Ayyub berkeluh kesah pada Allah, Ya Allah, aku ini sedang kena penyakit. Kita semua tahu. Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit yang tidak biasa. Penyakit kulit yang begitu gatalnya sampai membuat keluarganya tidak lagi tahan bersama Ayyub. Karena bukan hanya penyakit, tapi artinya bukan hanya sebuah mas rusak di kulitnya. Tentu juga aroma yang menjadi masalah. Dan seterusnya, sampai akhirnya Ayyub bukan hanya masalah dengan penyakitnya, tapi kehilangan juga keluarga besarnya. Maka tidak ada jalan lain. Kecuali Ayyub alaihissalam berkeluh kesah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit yang diderita Nabi Ayyub alaihissalam juga membuat dirinya dikucilkan dan diusir dari kampungnya. Kekayaan Nabi Ayyub berupa hewan ternak dan lahan pertanian juga semakin menipis. Hingga akhirnya, ia harus kehilangan semua kekayaannya. Selain ujian sakit dan hilangnya harta, Nabi Ayyub juga harus rela kehilangan anak-anaknya. Ya, anak-anaknya meninggal dunia. Jadi hanya istrinya seorang yang mengurus dirinya saat sakit. Berbagai ujian yang datang bertubi-tubi tidak membuat Nabi Ayyub menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malah sebaliknya, Nabi Ayyub alaihissalam semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengadu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku ini sekarang sedang ditimpa penyakit. Dan engkau arhamu rahimin. Engkau yang paling kasih dari semua yang punya kasih. Apa kalimat Allah berikutnya? Dan disitulah para ahli ilmu juga melihat bagaimana satu kata yang sama. Fasta jabna yang disebut dengan fa' al-istijabah. Yaitu Allah memberikan istijabah atas permintaan, atas keluh kesahnya Ayyub dalam menggunakan huruf fa' yang menunjukkan betapa dekatnya. Betapa dekatnya pengabulan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ayyub alaihissalam. Ya, keluh kesah dan aduan Nabi Ayyub alaihissalam pun didengar Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah meminta Nabi Ayyub alaihissalam menghantamkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air dari dalam tanah. Nabi Ayyub pun menggunakan air tersebut untuk mandi dan minum. Dan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, hilang semua penyakit yang diderita Nabi Ayyub alaihissalam. Tidak hanya kesehatannya yang kembali pulih, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayyub alaihissalam, begitu juga anak-anaknya. Ya, kisah Nabi Ayyub alaihissalam ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa kita boleh mengadu, berkeluh kesah untuk dihilangkan masalah yang kita alami hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Ayyub alaihissalam menjadi bukti Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penolong untuk hambanya dan mengabulkan doa, aduan, dan keluh kesah hambanya. Kisah yang sama juga terjadi pada Rasulullah s.a.w. yang mendapatkan perlakuan zalim oleh masyarakat ta'if. Seperti apa kisah lengkapnya? Salah satu perjuangan berat yang dialami Rasulullah s.a.w. adalah ketika hijrah ke ta'if. Ya, perjalanan Rasulullah s.a.w. saat itu disebabkan serangan bertubi-tubi dari kaum Quraish di Makkah. Bersama Zaid bin Harithah, Rasulullah s.a.w. berjalan kaki menuju ta'if tanpa mengendarai unta dengan tujuan agar kaum Quraish tidak mencurigai perjalanan tersebut. Jauh dari kata mudah. Begitu sampai di ta'if, agama Islam yang ditawarkan Rasulullah s.a.w. langsung ditolak oleh masyarakat ta'if. Bahkan, masyarakat ta'if melempari batu ke arah Rasulullah s.a.w. dan Zaid. Ketika berda'ah di ta'if, dilempari masyarakat ta'if berdarah-darah sampai Nabi begitu sedihnya peristiwa yang terjadi pada bulan syawal tahun 10 ke-Nabian. Dan saat itu Nabi hanya ditemani oleh putra angkatnya Zaid bin Harithah. Peristiwa ini membuat Rasulullah s.a.w. berkeluh kesah kepada Allah s.w.t. dan Allah s.w.t pun memberikan solusi terbaik. Maka kemudian Nabi s.a.w. berkata berdoa pada Allah s.w.t. Lihat doanya, Allahumma, inni ashku dha'fa quwati. Ya Allah, aku mengadukan lemahnya kekuatanku ini. Aku punya kekuatan tapi lemah sekali ternyata. Wa qillata hilati wa hawani ala nas. Dan betapa sedikitnya kemampuanku. Dan betapa rendahnya aku dihadapan manusia. Kemana, ya Allah kuadukan kepadamu. Aku adukan kepadamu semua keluh kesahku ini. Dan panjang Nabi mengadukan keluh kesahnya itu, Diantaranya adalah kalimat Nabi yang luar biasa dalam keluh kesahnya. Lihat kalimatnya, dengan semua luka itu Nabi mengatakan, Yang penting engkau tidak murka, ya Allah, aku tidak peduli. Semua luka ini, semua masalah hidup ini, yang penting bukan bukti murkamu. Maka aku tidak peduli dengan semua sakit ini. Ini menjadi sangat menarik. Maksudlah orang beriman. Bahwa masalah yang ada dalam hidupnya, berharaplah, berdoa lah, semoga ini bukan bentuk kemurkaan Allah pada kita. Asal itu bukan kemurkaan Allah, ini ringan. Karena Allah dengan sangat mudah memberikan solusinya. Dan perlu dipahami, bahwa setelah peristiwa Qaif itu, Ternyata Allah SWT memberikan solusi berikutnya, Dengan hadirnya anak-anak muda Madinah yang masuk Islam, Kemudian itu mengawali Nabi SAW, Nanti mendapatkan kota Madinah sebagai pusat dakwah Nabi SAW, Dan jadilah Yathrib menjadi Madinah yang kemudian berikutnya menjadi ibu kota peradaban Islam. Pelajaran menarik yang dapat kita petik dari kisah keluh kesah Rasulullah SAW adalah, Bahwa selama kesulitan yang kita hadapi, Bukan berasal dari murka Allah Ta'ala, Maka jangan khawatir akan jalan keluarnya. Sebab, dibalik masalah dan musibah yang Allah SWT berikan pada kita, Terdapat hikmah dibaliknya. Ya, Allah SWT meminta kita untuk bersabar dan hanya mengadu kepadanya. Kalau kamu sedang tertimpa musibah, tertimpa masalah, Maka bersabarlah kamu, Kesabaran yang mengadu hanya kepada Allah, Karena Allah yang lebih tahu tentang kamu. Dan kalau kamu adukan masalah ini kepada manusia, Maka sesungguhnya kamu sedang mengadukan Allah yang maha pengasih kepada manusia yang tidak punya kasih. Kan kemiskinan, sakit, itu kan Allah yang memberikan. Yang memberikan masalah itu kepada kita. Hati yang memberikan ujian kepada kita. Kalau kita adukan hanya kepada manusia berkeluh kesah pada teman, saudara, kerabat, Siapapun kita berkeluh kesah, apalagi kita hanya menulis di media sosial, Keluhan itu, sama saja kita mengadukan Allah yang maha pengasih, Kita adukan kepada manusia yang tidak punya kasih. Belum tentu orang lain punya kasih. Dan Allah SWT maha pengasih. Maka mengadulah pada Allah SWT, Tempat mengadul yang terbaik, Kalaupun harus bercerita kepada orang lain, kepada saudara kita, Maka carilah orang soleh yang bisa memberikan solusi kepada kita, Bukan sekedar mengumbar masalah kita, Karena itu tidak pernah menyelesaikan keluh kesah kita. Pemirsa Khalifah, Kisah selanjutnya datang dari Nabi Yunus AS yang berkeluh kesah dan berdoa saat dirinya ada di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus AS diutus Allah SWT kepada penduduk Nainui. Bertahun-tahun, Nabi Yunus AS berda'wah agar penduduk Nainui menyembah Allah SWT, Namun mereka menolak ajakan Nabi Yunus AS. Hingga akhirnya turunlah wahyu dari Allah SWT, Bahwa akan turun azab pada mereka yang tidak beriman. Nabi Yunus pun menyampaikan pada mereka. Namun, mereka tetap tidak peduli. Hal ini membuat Nabi Yunus marah dan pergi meninggalkan mereka. Lalu, ia naik kapal dan di tengah perjalanan karena kelebihan penumpang, kapal pun oleng. Maka, agar kapal stabil, satu penumpang harus turun dari kapal. Nah, koda kapal pun memutuskan untuk mengundi. Siapa yang namanya keluar, maka dia yang harus turun dari kapal. Setelah tiga kali pengundian, nama Nabi Yunus lah yang selalu keluar dari hasil pengundian. Nabi Yunus AS pun harus turun dari kapal. Ia pun menceburkan diri ke laut. Lalu Allah SWT mengirimkan ikan besar untuk menelannya. Allah SWT meminta agar ikan tersebut tidak memakan daging Nabi Yunus dan tidak juga menghancurkan tulang-tulangnya. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus pun berkeluh kesah dan juga berdoa. Dan memohon ampun atas kesalahannya telah meninggalkan umatnya. Para hari tafsir berbeda pendapat berapa hari dia ada di dalam perut ikan. Tapi yang jelas dia berdoa. Jadi ini menarik. Cara berkeluh kesah ini menjadi menarik bahwa diantaranya adalah dengan mentawahidkan Allah. Dengan menyebut Agungkan Allah, sebut hanya dia Allah satu-satunya. Karena ketika ada perut ikan, siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa menolong? Bahkan ikan pun tidak bisa menolong. Manusia tidak ada yang tahu. Ketika masalah tidak ada yang bisa menolong, maka esakan Allah karena hanya Allah yang bisa membantu. Kemudian, subhanak, maka suci engkau. Kata subhanak, kata subhanallah adalah sebuah kata yang sering dipakai untuk menunjukkan keajaiban. Bahwa aku perlu keajaiban. Keajaiban menurut manusia. Tapi menurut Allah tidak ada yang ajaib. Artinya semua mungkin. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Subhanak, inni kuntu minal zalimin, aku kesalahan. Ya Allah, sebetulnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Apa kalimat berikutnya? Ayat mengatakan, Fas tajabna lah. Maka kami kabulkan, kata Allah. Keluh kesahnya kami kabulkan dan dikeluarkanlah Yunus dengan mu'tizat dari perut ikan itu. Mari kita mengadu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita perhatikan tentang bagaimana kita mengadu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh meminta kepada Allah untuk membalaskan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita dalam batasnya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua, Kita langsung boleh mengadu pada masalah kita. Bahwa meminta agar masalah yang menimpa diri kita dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang berikutnya adalah Esahkan Allah. Kuatkan Tauhid. La ilaha ila anta. Kuatkan Tauhid. Dan sampaikan bahwa Subhanah Masucinko ya Allah. Artinya Kita perlu keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menolong kita. Innikuntu minat zalimin Juga adukan kepada Allah tentang diri kita yang zalim ini. Jadi mengadulah, mengakulah salah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian setelah itu kita bisa juga langsung meminta kepada Allah tentang Ya Allah saya ini punya masalah Yang itu bisa mempengaruhi kehidupan saya pribadi yang sepi karena tidak punya anak Yang sepi yang harus dihilangkan siksaan kesepian ini Tetapi juga berhubungan dengan penerus setelah saya tentang kebaikan yang harus dilanjutkan oleh kelas berikutnya Maka itu adalah cara Nabilah Zakaria berdoa meminta keturunan. Jadi itulah maka tilulah para Nabi yang mengadulah langsung didengar Allah dan langsung diberikan solusinya Mengadulah pada Allah, mengadulah pada Allah agar Allah memberikan solusi untuk kita semuanya Yang tidak mungkin bisa diberikan solusi itu oleh manusia yang sama-sama lemah seperti kita Wallahu ta'ala alam iswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh